Assalamualaikum Kembali lagi di channel Dini Masak Hari ini kita akan membuat telur asin Bahan-bahan yang kita butuhkan hanya dua Yaitu telur dan garam Untuk perlengkapannya kita memerlukan toples dan plastik berisi air Kita mulai membuatnya dengan mencampurkan satu bungkus garam bersama satu liter air Lalu kita rebus Masak hingga mendidih Setelah matang, dinginkan Selanjutnya, masukkan telur ke dalam toples Kemudian isi dengan air garam Lalu masukkan kantong plastik yang sudah berisi air Untuk menahan telur supaya tidak mengapung Beri catatan tanggal supaya tidak lupa Nah, setelah 12 hari kita keluarkan telur Semakin lama telur direndam Akan semakin asin rasanya Kemudian rebus telur selama 20 hingga 30 menit hingga matang Setelah matang, angkat telurnya Telur siap dikonsumsi Rasa asin pada telur dipengaruhi oleh lama perendaman pada larutan garam Semakin lama direndam dalam larutan Semakin asin rasanya Di sini saya merendam selama 12 hari Supaya mendapatkan telur asin yang berminyak Dan rasa asinnya pas Pembuatan telur asin merupakan salah satu metode Yang digunakan dalam mengawetkan telur Bagi yang memiliki darah tinggi Hindari makan telur asin ya Kalau mencicipi saja masih boleh Sekian dari Dini Masak Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!